Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya Yang meletus balon apa? Yang meletus apa? Ijo, hatiku sangat kacau Loh, Islam itu bikin kacau aja Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sebagainya Dan kali ini kita akan bahas sedikit Salah satu cerama yang saya pikir adalah Menjadikan agama itu menjadi sebuah lelucon Yang entah mengapa Yang dibahas adalah masalah pahagi Yang larinya ke lagu Balonku ada lima Videonya seperti ini Coba bayangin Demi suatu ideologis Untuk menjatuhkan Islam Dan di Indonesia juga kan Banyak kan Antum gak berasa Contoh Anak-anak kecil Sejak umur tiga aja Sudah dilatih untuk benci Islam Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Yang meletus balon apa? Yang meletus apa? Ijo, hatiku sangat kacau Loh, Islam itu bikin kacau aja Tinggal empat pegang rata-rata Merah, kuning Nah, bagi saya Cerama-cerama seperti ini Cerama-cerama yang mengawur Yang cenderung mencocok-cocokkan sesuatu Yang sesungguhnya tidak cocok Mencoba mengangkat sebuah teori konspirasi Yang sama sekali tidak ada hubungannya Dengan sebuah agama Bagaimana bisa sebuah lagu Yang tidak bisa menghancurkan Luma muslim Saya dan banyak orang yang saya pikir Yang sudah mendengarkan lagu ini Dan bahkan anak kita sudah mendengarkan lagu ini Tapi ternyata mereka tidak otomurtad Apalagi nyanyi yang jelas-jelas Mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Kiri-kanan Lihat Messi ketika Berhasil nembak pula Kulihat saja Banyak pohon Apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon Sampai Apalagi di Jawa pisang Dan cemara itu pohon imporan Tidak banyak Lihat Ditanamkan untuk mencintai pohon cemara Pohon natal Dicinta Dibiasakan untuk beribadah Naik-naik Herannya orang-orang seperti ini adalah Orang-orang yang hanya melarang orang Tapi kemudian tidak bisa memberikan solusi Kita tahu bahwa Kak Sur ini Atau kemudian dipanggil dengan Pak Kak Sur Itu adalah orang yang sangat bergiasa besar Dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia Bahkan belinya adalah orang Islam Orang Muslim Jadi kalau Anda tidak bisa berempati Dengan mengirimkan surah Al-Fatihah Kepada Al-Marhum dan istrinya Al-Marhumah Setidaknya Anda jangan mengusik Karya-karyanya beliau Dengan berbagai teori-teori Yang sesungguhnya sangat menyesatkan seperti itu Atau mungkin Kalau lagu versi Baluku ada lima Atau naik-naik di puncak gunung itu Di rumah dengan seperti ini gimana? Baluku Sambil joget dong Bagi saya hal-hal semacam ini adalah sebuah pembunuhan Dan membuat agama kita menjadi bahan tertawaan Seolah-olah kita sudah tidak punya bahan untuk mengundukasi masyarakat Mengenai ajaran Islam khususnya yang berbicara dengan masalah ketauhidan Bisa dibilang sangat jauh dari konteks Dari agama yang mengajarkan sebuah kedamaian Yang mengajarkan kita gimana supaya kita tidak terlalu naif Terlalu kaku Atau bahkan cenderung menghasut orang lain Untuk saling mengatamatai Bahwa seolah-olah ini adalah sebuah konspirasi Yang justru menghancurkan umat muslim Atau umat agama tertentu Bukankah Islam ini mengajarkan kepada kita Untuk saling berperasangka baik kepada sesama kita Tidak dengan cara-cara seperti ini Kalau Anda menganggap ini dapat dihancurkan generasi anak-anak kita Lalu kenapa Anda tidak membuat lagu-lagu yang sifatnya lebih uslan Atau jangan-jangan Anda sendiri yang kemudian Cenderung suka mengharamkan lagu-lagu yang ada So, bijaklah mengambil sebuah manfaat atau ajaran Dari para ustaz-ustaz yang ada Terima kasih Malam ku tinggal empat Ku pegang erat-erat Terima kasih telah menonton!